Di samping itu pemirsa sebanyak 13 personil Polda Jambi dan Polres Jajaran mendapat sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH selama tahun 2022. Pemberian sanksi PTDH ini dikarenakan 13 personil tersebut terkena pelanggaran disiplin hingga terlibat kasus kriminal. Selama tahun 2022, sebanyak 13 personil Polda Jambi dan Polres Jajaran mendapat sanksi pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH. Pemberhentian personil ini karena terlibat pelanggaran disiplin hingga terlibat kasus kriminal dan narkoba. Selain terlibat tindak pidana, beberapa diantaranya terlibat pelanggaran disiplin desersi atau tidak dinas selama berbulan-bulan. Mereka yang terkena sanksi PTDH diantaranya berdinas di Polda Jambi, Polres Tajambi, Polres Sarulangun, dan beberapa Polres lainnya. Empat kali pelanggaran disiplin, kemudian yang kedua lima kali pelanggaran disiplin, yang ketiga dari seluruh ulangun yaitu narkoba, yang keempat dari kerinci yaitu pidanaan untuk lobster, yang kelima ditisapakta Polda Jambi yaitu desersi, kemudian yang keenak tanjabat disersi, kemudian yang ketujuh kerinci narkoba, ke delapan narkoba, yang kesembilan narkoba, sepuluh dari perangin narkoba, kemudian yang sebelas dari Jambi yaitu disiplin empat kali, yang dua belas Polres Morajabi pelanggaran disiplin empat kali, yang tiga belas terakhir dari seluruh ulangun narkoba. Menanggapi terkait PT DH, Kapolda Jambi Irjen Polrusdi Hartono menegaskan, pihaknya tidak akan melakukan pembiaran terhadap personil yang melakukan pelanggaran. Dirinya juga menegaskan akan menindak personil yang melakukan pelanggaran, meski sekecil apapun kesalahan yang dilakukan. Pelanggaran yang dilakukan oleh kita, pasti kami akan melakukan tindakan-tindakan koreksi untuk memperbaiki. Ketika ada pelanggaran disiplin, pelanggaran etika, kami tidak ragu-ragu untuk menegakkan aturan yang berlaku. Ketika memang ada Agota Polri yang sudah tidak layak lagi menjadi Agota Polri, dan tentunya melalui proses yang diatur di dalam organisasi, ketika dalam sidang ternyata diputuskan sudah tidak layak menjadi Agota Polri, harus dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, tentunya ini satu hal yang tidak ragu-ragu untuk kami lakukan. Di Basanjaya, Cek TV melaporkan.